Al-Makassari Al-Makassar, di ujung namanya Yusuf Al-Makassari Makamnya di mana? Cape Town, Afrika Selatan Makamnya di Cape Town, Afrika Selatan Kenapa? Diusir oleh Belanda Tarekatnya, Saktariah Dia mengambil tarekat Saktariah Dari gurunya, di Aceh Namanya, Sheikh Abdul Ra'ud Al-Sinkini Sinkini Aceh, Sinkini Ini menunjukkan orang tarekat Bukan cuma berzikir Kalau cuma berzikir Belanda takkan marah Zikir aja kalian, zikir, zikir, zikir Belanda marah Karena Sheikh Yusuf Al-Makassari Memperjuangkan Negara kesatuan Republik Indonesia Mereka berteriak Mereka itu yang membuat Belanda potang-panti Tumpang langang, ditemukan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus Bertepatan dengan Bulan Suci Ramadan Orang yang lapar Takbirnya sangar Orang yang lapar Takbirnya tajam Iklim buat Belanda ketakitan Kalau orang kenyang Tak bisa takbir kuat Asalnya Belanda takut Oleh sebab itu Maka Tapi tidak boleh Menghabisi sesama Negara kesatuan Republik Indonesia Ada Hindu Ada Buddha Ada Kristen Ada Katolik Ini semua saudara Ketuhanan Yang Maha Esa Tapi kalau sudah dia datang Mengusik kita Belanda Jepang Maka ini semua musuh Belanda datang Kontang panting rakyat Indonesia Hari ini Belanda tidak lagi datang Pakai beriap Belanda tidak lagi datang Pakai senapan Belanda tidak datang Pakai tank Tapi mereka sudah datang Menjajah Badan kita tidak luka Kulit kita tidak berdarah Tapi otak kita sudah kacau Gara-gara apa? Naruh Mari kita jaga Anak-anak kita Mari kita jaga Ibu harus tetap bertanya Pergi sama siapa? Pulang jam berapa? Jalan sama siapa? Duit yang kukasih mana? Motor mana? Mana? Ibu musuh Tak boleh berhenti Ngomong Bocok 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 Sampai ibu berhenti Merepet Dunia sudah kiamat Oleh sebab itu Musuh kita jaga Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Anak-anak kita dari narkotika Allah Menyelamatkan Anak-anak kita dari zina Menyelamatkan anak-anak kita Dari aliran sesat Dengan cara apa? Datang berjamaah Ke masjid Seperti selamat dari radikal Selamat dari teroris Selamat dari merusak Selamat dari mengkacau Selamat Kalaupun mengkacau Mengkacau Eh, tidak apa-apa Tapi itu mengkacau Stabilitas keamanan nasional Tidak boleh Inilah dia Ada ulama lagi Ulama besar Namanya siapa? Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Yang ditanggung Al-Banjari Dari mana? Banjar Yusuf Al-Makassari Makassar Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Orang Banjar Maslum Di Makkah Al-Muqar Ada satu lagi ulama Namanya Syekh Muhammad Khotib Al-Minkabau Al-Minkabau Ini namanya? Minam Kabau Al-Makassari Makassar Al-Makassari Al-Banjari Banjar Al-Kutub Ada ulama besar Di Makassar Saya waktu ke Makassar Saya tanya Syekh Abdul Rahim Syekh Ya Siapa yang majlisnya Paling ramai di Makassar Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri Abdul Qadir Al-Mandiri Al-Mandiri Mana li Mandiri? Rupanya Mandiri Madinah Bukan Madinah Menawar Mandailing Natal Orang Batak Orang Mandailing Ternyata punya majlis yang besar Di kota Makkah Al-Mukarram Orang-orang Indonesia dulu Orang-orang hebat Ada kitab tafsir Nama tafsirnya Mara'labi Fikas Fima'anil Qur'anil Majid Nama penulisnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Kira-kira Al-Bantani dari mana? Bantan Ada ulama besar Kitabnya Syairus Salikid Nama kitabnya Syairus Salikid Perang Orang Perak Kerajaan Kedah Di Malaysia Perang Dengan orang siap Thailand Ikut dia perang Mati Hilang jenazahnya Sampai sekarang Tak tahu kuburnya di mana Syairus Salikid Nama pengarahnya Syekh Abdul Somad Al-Falemba Falemba Dari mana? Falemba Ulama-ulama besar Maka satu di antara ulama ini Namanya Syekh Muhammad Khatib Al-Mik Kabawi Jabatannya hewan Imam Masjid Al-Aram Sekarang kita tahu Imam Masjid Al-Aram Syekh Abdul Rahman Sudais Imam Masjid Nabawi Syekh Abdul Rahman Syekh Huzaifi Imam Masjid Al-Aram Syekh So'un Shurem Tapi dulu ada Imam Masjid Al-Aram Namanya Syekh Abdul Rahman Khatib Al-Mik Kabawi Dia punya murid Nama muridnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pulang Ke Candung Mendirikan pesantren Itulah pesantren Candung Disebut dengan Inyak Candung Murid dari Inyak Candung Tadi Itulah dua orang Yang disamping saya Tadi Satu Junaidi S-H-I M-Hom Sebentar lagi Doktor Kita doakan cepat Doktor Yang satu lagi Al-Mik Ustaz Abdul Wahid Langsung belajar Ke Candung Kebetulan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Tadi Bersama Inyak Jaho Dua orang Inyak Candung Inyak Jaho Mendirikan Ormas Itulah dia Perti Persatuan Tarbiah Islam Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Berguru Kepada Syekh Syekh Khotif Al-Minkabawi Syekh Khotif Punya Murid Dari Jawa Namanya Hasif As'ari Pulang ke Jombang Mendirikan Pesantren Namanya Tebu Iram Tebu Iram Itulah dia Pesantren Tebu Iram Dan dia Mendirikan Ormas Ormasnya Namanya N-U Nahdlatul Ulama Maka ini N-U Sama Ferti Sama Sama-sama Mashab Syafi'i Sama-sama Akidah As'ari Sama-sama Tasawuf Imam Al-Wazay Ada satu lagi Di Medan Yang orang Medan Tau Sumatera Utara Murid juga Dari Syekh Ahmad Khotif Al-Minkabawi Namanya Syekh Hasan Masub Syekh Hasan Masub Murid-muridnya Mendirikan Ormas Itulah dia Al-Wazayyah Makanya Tiga Ini Sama Di Sumatera Utara Al-Wazayyah Di Sumatera Barat Perti Di Jawa N-U Ormasnya Beda Namanya Beda Kesiknya Beda Isinya Sama Akidahnya As'ari Akidah As'ari Itu apa Wujud Idham Bako Masih dikaji Sifat 20 Di Mesir kita Kalau masih dikaji Lanjutkan Belum ada pengajiannya Cari ulama yang alim Minta Sifat 20 Supaya jangan sesat Dalam masalah akidah Akidahnya As'ari Wujud Idham Bako Mu'ala Fatulil Awadisi Kiham Hubi Absihi Wadaniah Mudrat Irad Ilmun Ayat Basar Sama Kalab Akidahnya As'ari Fikihnya Syafi'i Apa Beda Fikih Syafi'i Sama Hal Balik Bismillah Jahat Ustaz Soman Minta Jadi Imam Saya Tak Mau Jadi Imam Kenapa Karena Saya Tak Tahu Masjid Ini Pakai Masjab Apa Jangan Sampai Saya Nyelonong Tak Tahu Tiba Tiba Maju Rupanya Masjab Lain Alhamdulillah Semashab Sama Syafi'i Apa Ciri Masjab Syafi'i Bismillah Syafi'i Ada Bismillah Nyesir Ambali Nanti Kalau Kedengaran Bismillah Nyesir Itu Ambali Syafi'i Subuh Pakai Kurun Allahumma Mahdina Fiman Hadain Wa Afina Fiman Afain Watawallana Fiman Tawallain Syafi'i Ambali Tak Bagi Kunun Allahu Akbar Zamin Allahu Liman Hamidah Allahu Akbar Kenapa Makkah Tak Bagi Kunun Kemarin Saya Pergi Haji Umrah Bausat Makkah Tak Bagi Kunun Karena Makkah Itu Sekarang Masjab Ya Ham Raja Makkah Yang Sekarang Salman Bin Abdul Aziz Menggantikan Abangnya Abdullah Bin Abdul Aziz Menggantikan Abangnya Fahad Bin Abdul Aziz Menggantikan Abangnya Khalid Bin Abdul Aziz Menggantikan Abangnya Faisal Bin Abdul Aziz Menggantikan Abangnya Suud Bin Abdul Aziz Menggantikan Ayahnya King Abdul Aziz Pergi Dari mana? Dari Makkah kenapa makah dulu pakai mazhab syafi'i kenapa makah sekarang pakai mazhab Ambali, tergantung rajanya raja yang dulu mazhab syafi'i 1924 buar, sekarang mazhabnya berganti menjadi Ambali, tidak perlu ke lain jadi makmum, ikut imam saja kalau imamnya baca kunun, angkat tangan Amin paling enak jadi makmum jadi imamnya baca kunun, saya tinggal kata Allahumma'lina fi manadain, Amin wa'afina fi manadain, Amin wa'tawala na fi manadain, Amin wa barik lana fi manadain, Amin wuqyna bir ahmatika, sharama Healthcare, Amin Amin jadi amin kan sanongan liman Allahumma'lina fi manada думarаем wa'afina fi manadain, Amin wa'tawala na fi manadain, Amin wa barik lana fi manadain, Amin wuqyna bir rahmatika, sharama Healthcare, Amin ses Pfizer'iniza de Amin, Kaat Baca size wa rahmat rahmat rahmatah karena ada juga makmum sekarang yang tak mau ikut imam imam baca doa imam diangkat untuk diikuti ini nanti kalau ada yang nanya apa Perti itu Perti itu akilahnya asyari fikirnya syafi'i tasawufnya tasawuf sundi bukan falsafi bukan Socrates bukan Demokritos bukan Aristoteles tapi tasawufnya sundi ahlu sunnah wal jamaah imam al-gazali tarekatnya tarekatnya naqsyabadi itu bedanya dengan NU kalau NU tarekatnya banyak ada sajili ada sertari kalau Perti tarekatnya naqsyabadi siapa menyusunnya? Syekh Baha'uddin al-naqsyabadi sampaikah tarekat naqsyabadi ke Sunai Guntung? sampai siapa Tuan Gurunya? Haji Asmir Tuan Haji Asmir buka sulung tarekat itu apa? cara bersikir itu tarekat tarekat itu cara bersikir jangan sampai mulut bersikir subhanallah 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 mulut subhanallah hati mengingat kelapa namanya zikir kelapa hibrida alhamdulillah 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 mulut alhamdulillah hati mengingat sawit namanya zikir brondol Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar mulut menyebut Allah hati mengingat kelapa hati mengingat SPPD bagaimana caranya? itulah maka diajarkan besuluh 10 hari untuk apa? menanamkan zikir Allah 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 ketanggai jantung sebelah kiri karena setan berbisik bukan ke telinga setan berbisik bukan ke mata setan berbisik bukan ke kepala setan berbisik tengok ayatnya alladhi wasbi sufi sudurin nas alladhi wasbi sufi sudur setan berbisik ke dada maka darah ini mesti dibaikan dengan zikir Allah 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 ratus seberibu kali sehari supaya apa? menancap zikir sampai akhir kalam Allah maja'at akhir kalam jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai saat kami mati saat malekah maut mencabut nyawa kami yang keluar dari mulut kami la ilaha orang kalau ikut zikir tarihat mudah sekali terima kasih sekali risih la ilaha illallah suara tak keluar lagi lidah sudah mulai gelu mata sudah tertutup nampak lidah bergerak la ilaha illallah tak perlu menggerakkan bibir kalau menyebut nama saya mesti gerakkan bibir Abdul Sohman menggerakkan la ilaha illallah bibir tak perlu bergerak karena saat sakratul maut yang paling berat maka yang paling ringan adalah menggerakkan la ilaha makanya kalau ada orang sakit misikkan gitu ingat sebelah kanan la ilaha la ilaha illallah tapi tengok sakitnya demam-demam sakitnya ibu abang sakit bang belum lagi mau cepat aja aku mati insyaallah kalau dia ikut zikir beguru mudah sakratul maut sekali risih la ilaha la ilaha illallah langsung tapi kalau tak ikut zikir bolak-balik la ilaha illallah la ilaha illallah jadi gimana ini tuan guru buka atap langsung buka atap la datang satu kawatnya makanya jangan lagi kalau orang memanggil hayalassalah segeralah segeralah kalau masih juga kelopak nah akan mati subuh fatimah saya bukan saya bukan bermain memang saya ketawa tapi dalam ketawa saya itu waspadalah la ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi walahibba la ilaha illallah muhammadun rasulullah selamat menikmati